Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen memperkuat alutsi staten IAL termasuk menambah jumlah kapal selam. Rencana ini disampaikan Kepala Stab TNI Angkatan Laut, Lekamana Muhammad Ali, usia Presiden Jokowi Dodo merima private kormatan Hiu Kencana di atas KRI Dr. Rajiman Wedio Ningrat di Markes, Colin Lamil, Tanjung Priung, Jakarta. Kasal mengatakan idealnya Indonesia memiliki 12 unit kapal selam untuk menjaga kedaulatan. Setelah tenggelamnya KRI Nanggala 402, kapal selam TNI IAL tinggal 4 unit. Indonesia tengah dalam tahap kontrak pengadaan 2 unit kapal selam Skorpion asal Perancis. Belum, belum mencukupi. Idealnya banyak, ya. Ya, kita maunya 12, ya. Tapi mungkin bisa lebih dari itu, ya. Dan dari Presiden terpilih juga sudah menyampaikan kepada saya, beliau ingin perkuat jajaran Angkatan Laut, khususnya armada kapal selam juga tambah. Mungkin dari berbagai negara nanti.